hai hai sobat itu kembali lagi bersama Maxman channel ya long saja kali ini tipsnya adalah berkenaan dengan aplikasi whatsapp dimana saya ingin berbagi satu tips tentang bagaimana cara menggaming foto menggunakan aplikasi whatsapp jadi disini mungkin fotonya itu tanpa kehilangan resolusi sobat yang tahu jangan kembali-kembali dulu ini dia tutorial selangkapnya baik untuk kemudian foto biasanya akan di whatsapp jika mengirim ini whatsapp akan secara otomatis melakukan kompres pada foto tersebut nah bagaimana cara kita mengirim tanpa kehilangan resolusi caranya yang seperti apa langsung saja kita mulai pertama kita buka dulu aplikasi whatsappnya kita buka aplikasi whatsapp Oh di sini saya memberikan satu demo ataupun contoh ini kita buka kita lakukan seperti biasa peneriman untuk mengirim foto biasanya kita ketuk attachment di sini kan kita ketuk tombol yang seperti ini kan nah kita pilih foto nah kita ketuk seperti biasa tinggal kita ketuk tombol kirim ya itu untuk cara yang biasa namun cara yang seperti ini biasanya resolusinya akan berkurang seperti ini bisa kalau kita coba lihat disini secara otomatis fotonya tuh terkompres jadi dia resolusinya berkurang nah supaya foto ini tidak dikompres oleh whatsapp caranya kita melakukan pengiriman foto sebagai dalam lampiran dokumen disini caranya hampir sama kita ketuk tombol attachment seperti ini namun kita bukan memilih yang dari gallery melainkan kita ketuk yang dokumen nah disini selanjutnya untuk memudahkan kita bisa ketuk lihat dokumen lain seperti ini nah disini biasanya tampilannya seperti ini nah kita bisa sobat bisa buka menu yang di samping seperti ini nah sobat bisa pilih di gambar nah kita pilih gambar mana ingin sobat kirim nah kita coba yang ini kita bandingkan nah ada konfirmasi seperti ini tinggal sobat kita ketuk kirim nah tunggu sampai proses selesai disini lebih lihat jumlah dari kilobitnya eh 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 jumlah dari kilobitnya kita coba lihat ini yang sudah terkirim nah disini kalau biar sobat liat disini resolusinya lebih bagus dibandingkan yang satu ini yang atas nah seperti itu tips untuk mengirim foto umuran whatsapp tanpa kehilangan UV dan mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat akhir kata saya Akin sekian dan sampai jumpa